Pertandingan bola voli putra antara Binpa Sundan dan juara bertahan Indomaret di Gorjoyo Boyo Kediri pada Jumat, 1 Desember 2023, menjadi laga yang penuh kejutan. Dalam laga pembuka babak final for li-volley divisi utama 2023, Binpa Sundan berhasil meraih kemenangan sempurna dengan skor 3-0, 25-18, 25-22, 25-20, menandai awal yang positif bagi tim Farhan Halim CS. Kemenangan perdana ini menjadi prestasi luar biasa, terutama mengingat Indomaret sebagai juara bertahan musim lalu langsung menunjukkan dominasinya pada set pertama. Meskipun tertinggal 7-9, Binpa Sundan dengan cepat menyamakan kedudukan menjadi 9-9 berkat poin beruntun dari servis Aceh yang brilian dari Farhan Halim. Momentum ini menjadi awal keunggulan mereka, unggul 16-12, sehingga semakin leluasa dalam mencetak poin kemenangan. Konsistensi dan pengalaman Doni Haryono CS membawa mereka merebut set pertama dengan skor 25-18. Pada set kedua, Indomaret mengusung semangat kebangkitan dan unggul 7-9. Namun, seperti pada set pertama, Binpa Sundan mampu mengambil celah untuk mengejar ketertinggalan. Muhammad Fikri Mustafa CS berhasil menyamakan kedudukan menjadi 9-9 dan setelah melewati perjuangan ketat, mereka membalikkan keadaan dan menutup set kedua dengan kemenangan 25-22. Skor 2-0 membuat Binpa Sundan semakin mendominasi pertandingan. Di set ketiga, Binpa Sundan melanjutkan tren positifnya tanpa meremehkan perlawanan Indomaret. Meski sang juara bertahan memberikan perlawanan sengit, Binpa Sundan mampu menyamakan skor 16-16 dan bahkan membalikkan kedudukan menjadi 17-16. Performa apik Binpa Sundan sulit dibendung, terus menambah keunggulannya hingga akhirnya menutup set ketiga dengan kemenangan 25-20. Prestasi gemilang Farhan Halim, Doni Haryono, dan Fikri Mustafa Kamal dalam meraih kemenangan perdana atas juara bertahan Indomaret menjadi sorotan utama. Servis Aceh Brilian Farhan Halim, ketangguhan Doni Haryono, dan pengalaman Fikri Mustafa Kamal menjadi kunci keberhasilan Binpa Sundan. Kemenangan ini tidak hanya mencatatkan prestasi positif untuk Binpa Sundan tetapi juga menjadi awal yang menjanjikan dalam perjalanan mereka di babak final Forly Volley Divisi Utama 2023. Konsistensi dan semangat juang tim tersebut patut diapresiasi, terutama dalam menghadapi juara bertahan yang memberikan perlawanan sengit. Selain itu, keberhasilan Binpa Sundan dalam menembus pertahanan Indomaret yang solid, terutama pada set pertama dan kedua, menunjukkan strategi dan taktik yang matang dari tim pelatih. Kekompakan dan kerjasama antara anggota tim menjadi kunci dalam mengatasi tekanan dari juara bertahan. Kemenangan ini tentu menjadi momentum positif bagi Binpa Sundan dalam melangkah ke babak selanjutnya. Semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemainnya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi tim-tim lain dalam menghadapi pertandingan-pertandingan seru di babak final Forly Volley Divisi Utama 2023. Dengan demikian, Binpa Sundan berhasil mengukir prestasi gemilang dalam pertandingan sengit melawan Indomaret, membuktikan bahwa keunggulan dan semangat juang dapat mengatasi segala rintangan di dunia bola volley. Kemenangan perdana ini menjadi tongga awal yang menjanjikan bagi Binpa Sundan, yang siap melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak kejuaraan.